Hai Oke ketemu aku lagi di channel ini kali ini aku akan mereview pelafon menggunakan bahan paku jayabel bahan paku nya yang ini kayak di atas agun nah ini pelafon ini sebagian eh kebanyakan dipasang di ruang kalate suang-ruang yang memperlukan penyerapan suara oke kita ikuti videonya ya jadi ini pelafon menggunakan bahan paku jayabel memang pelafon ini kurang umum ya jadi pelafon ini kebanyakan dipakai di ruang-ruang yang memperlukan penyerapan suara ini ruang karalte atau setar yang tetap luang rapat ini kebetulan di rumah tinggal dan ini ruang karalte jadi pemasangannya sama seperti yang lain menggunakan pengeluaran hai 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 membuat suara lebih bagus yang bagus jadi ruangnya di atas papan cuci ini dikasih sirop gul ini dorong udah kecet-kecet dulu Hai pembukaan sehingga mungkin kalau ini ada pempasang atau apa-apa jadi bahan ini tebalnya itu 12min 12min ini ukurannya ukuran aslinya itu 120 cm x 240 cm kayak ukuran gipsum biasa nanti kalau kita mau bikin format tertentu ya tinggal lepaskan aja variasi pada silokan jadi kalau beli bahannya aja ini satu lembarnya itu sekitar 250-an jadi kalau terpasang ini terpasang di rumah ini tidak memakai rumput tapi dihitung-hitung kembali dikenalkan besar dengan ruangannya sedikit ditambah rockwoolnya tadi rockwoolnya itu ya satu lembarnya ukuran 60 x 120 tebal 5 cm itu harganya sekitar Rp60.000 gitu aja jadi review aku kali ini tentang pelapon menggunakan bahan jayabel ini jadi nanti kalau mau lebih jelas lagi mungkin boleh boleh dilihat di channel YouTube nya jayabel ini pengetahuan yang aku bagi mengenai lampun jayabel yang biasa dipakai di ruang dari luar-ruang teranggap luar-ruang terbuka yang perlu penyelamkan suara hanya biasanya suara itu tidak jadi kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi jangan ragu-ragu untuk komentar di video ini sharing-sharing mungkin bisa berdiskusi bersama gelor itu aja video ini saya sudahi semoga semua sehat semua rezekinya lancar kerjaannya semuanya lancar oke